Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo anak-anak kelas 2 di kota Surabaya yang hebat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Dan yang lagi sakit, ibu doakan agar segera diberi kesembuhan Amin Baik anak-anak, selama 30 menit ke depan Ibu akan menemani kalian dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Nah disini ibu tidak sendiri Disini ibu ditemani murid-murid ibu Seperti minggu kemarin Pasti kalian masih ingat ya Tapi mungkin ada yang lupa Jadi perkenalkan nama lengkap ibu Lila Rahmakumala Ibu masih aktif mengajar di SDN Kertajaya Surabaya Nah kita sapa dulu ya murid-murid ibu dari SDN Kertajaya Halo anak-anak Apa kabar? Baik Oke Siap belajar bersama ya Baik Sip Oke Sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Agar apa yang akan kita pelajari Nantinya bisa bermanfaat Dan kalian bisa lebih mudah dalam memahami materi hari ini Oke Ibu pimpin berdoa Siapkan posisi berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baik anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang tema 2 Subtema 3 Bermain di lingkungan sekolah Nah seperti dua minggu kemarin Kita masih mempelajari tematik bahasa Indonesia Membuat kalimat dan cerita berdasarkan gambar seri Hampir mirip dengan materi yang ibu sampaikan beberapa minggu lalu Nah Sebelumnya ibu ingin mengajak kalian untuk sedikit bernyanyi dan bertepuk tangan ya Agar belajarnya lebih semangat Di layar televisi kalian sudah ada teks lagu dan kita akan memperagakannya Oke Dengarkan ibu dan yang di rumah maupun di virtual zoom Bisa kita tirukan bersama ya micnya boleh dinyalakan Ayo Satu Dua Tiga Kalau kau ingin semangat tepuk tangan Kalau kau ingin semangat tepuk tangan Kalau kau ingin semangat mari kita lakukan Kalau kau ingin semangat tepuk tangan Kalau kau ingin semangat bilang huru Kalau kau ingin semangat bilang hore Kalau kau ingin semangat mari kita lakukan Kalau kau ingin semangat bilang hore Yang ketiga Kalau kau ingin semangat lakukan keduanya Hore Kalau kau ingin semangat lakukan keduanya Hore Kalau kau ingin semangat mari kita lakukan Kalau kau ingin semangat lakukan keduanya Hore Oke terima kasih anak-anak kelas 2 kota Surabaya Dan anak-anak ibu di SDN Kertajaya memang luar biasa Nah sip sudah semangat ya kita lanjut belajarnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita Nah yang pertama yaitu Nantinya kalian dapat mengetahui cara membuat kalimat yang benar Berdasarkan gambar seri anak-anak Nah tujuan yang kedua Nanti kalian mampu membuat cerita berdasarkan gambar seri dari kalimat yang telah dibuat sebelumnya Itu tujuan kita semoga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai ya hari ini Nah sebelum itu apa sih gambar seri itu bu Nah gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu keadaan atau peristiwa tertentu Nah gambar seri Oke Sekarang ibu akan berikan langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar seri Boleh dicatat sayang Nanti kalau lupa diintip lagi catatannya Nah yang pertama nih Amati gambar terlebih dahulu Dan berikan judul yang sesuai Oke Yang kedua apabila gambar seri belum urut Nah ini diurutkan secara logis Dan yang ketiga Buatlah kalimat yang menceritakan tentang isi yang ada pada gambar Yang keempat Yang terakhir yaitu susunlah kalimat-kalimat tersebut Sehingga menjadi sebuah cerita yang runtut berdasarkan gambar Baik anak-anak itu langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar seri Sekarang ibu akan memberikan cara agar kalian tidak salah dalam membuat kalimat yang benar Itu harus bagaimana bu Nah yang pertama nih gunakan pemilihan kata yang tepat Yang kedua Pastikan kalimat tersebut memiliki tiga unsur Yang pertama yaitu subjek Disingkat S ya yang predikat dan objek atau disingkat dengan S-P-O Kemudian yang ketiga gunakan kaida Ya penulisan yang sesuai dengan ejaan yang disesuaikan Atau disingkat dengan E-Y-D Baik itu di awal kalimat harus pakai huruf besar Di akhir kalimat juga tanda bacanya jangan lupa Ada tanda titik Baik anak-anak itu adalah cara membuat kalimat yang benar Sekarang ibu akan memberikan contoh Ya Contoh kalimat sederhana Kita lihat dulu Dan kita amati Contoh yang pertama nih Nah disini ada anak-anak SD ya Karena pakai baju putih merah Seperti seragam yang dipakai pada hari Senin atau Selasa Nah untuk kalimatnya Harus mengandung tiga unsur tadi loh ya Nah ini siswa kelas dua bermain bola bersama ibu guru Nah kita cek dulu subjeknya yang mana Betul sekali siswa kelas dua Nah kemudian kita lihat predikatnya atau kata kerjanya Yaitu bermain bola Dan untuk objeknya bersama ibu guru Ini anak-anak berarti sudah mengandung tiga unsur yang ibu maksud tadi Nah itu adalah contoh kalimat yang pertama Nanti ibu akan memberikan contoh kalimat yang selanjutnya Tapi setelah pariwara yang mau lewat berikut ini Tetap berada di program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Tahun 2021 Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan operasional sekolah Atau dana BOS sebesar 53,4 triliun rupiah Terlebih dari 216 ribu sekolah Untuk membantu kebutuhan belanja operasional pendidikan di Indonesia Agar adanya transparansi penggunaan dana BOS Kemendikbud telah merilis program SIPLAH Sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS Dari total 61 mitra pasar yang mendaftar ini adalah 18 mitra pasar terpilih yang lolos Jadi ini ekspansi jumlah penyedia atau mitra pasar yang bekerja sama dengan kita Ini akan terus berkembang PT Temprina Media Grafica Salah satu perusahaan yang telah dipercaya untuk menjadi mitra pasar atau marketplace Di program SIPLAH periode 2021 hingga 2023 Berkomitmen untuk memberi jaminan keamanan berbelanja operasional sekolah, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi nasional Halo anak-anak kelas 2 Bagaimana masih semangat ya belajar di rumahnya? Oke Tadi ibu sudah memberikan satu contoh nih Untuk membuat kalimat sederhana Kita lanjutkan ya Untuk contoh yang kedua agar kalian lebih paham Oke Kita lihat gambar yang kedua Nah disini ada anak-anak ya Sepertinya mereka sedang belajar ya Disini ada Siti juga Kita ambil sebagai subyeknya ya Nah kalimatnya adalah Siti belajar bersama teman-temannya Oke Kalian pasti sudah bisa menebak subyeknya yang mana? Betul sekali Siti Kemudian predikatnya yang mana ya? Atau kata kerjanya? Belajar Objeknya yaitu bersama teman-temannya Oke Kita lanjutkan satu contoh lagi ya Yang ketiga agar lebih paham Nih contoh yang terakhir Nah disini ada subyeknya Anak laki-laki Kita kasih nama siapa ya? Nah Benny Benny bermain bulu tangkis Dengan Edo Subyeknya yang mana? Benny Oke Kemudian predikat atau kata kerjanya Yaitu bermain Bulu tangkis Objeknya yaitu dengan Edo Sampai disini kalian pasti sudah bisa ya Membuat kalimat sederhana Ya Oke Kalau sudah paham Sekarang tugas kalian adalah Buatlah cerita berdasarkan gambar seri di bawah ini Nah sudah urut sayang Sudah ada angkanya Sebelumnya kamu amati Nah Kemudian kamu beri judul yang cocok Berdasarkan gambar Ibu beri judul apa ya? Mencuci tangan sebelum makan Cocok ya Oke Lanjut kita amati gambar yang pertama Ya Gambar seri yang pertama Apa ya? Ini Boleh ditambahkan keterangan hari Apa? Waktu Ya Pada suatu hari Udin Beni Dan Edo Sedang bermain pasir Bersama Di pinggir pantai Dalam sebuah kalimat Boleh kalian tambahkan keterangan waktu Keterangan tempat Agar kalimat itu Lebih panjang Oke Kita amati gambar seri yang kedua sayang Nah Disini Subyeknya Dua anak laki-laki ya Nah kita tambahkan keterangan setelah selesai bermain Mereka pulang untuk makan siang Boleh Dengan keterangan ya sebelum subyek Ditambahkan dulu Agar sedikit lebih panjang ceritanya Nah langsung ke subyeknya Beni mencuci kedua tangannya Sedangkan Edo langsung menyantap makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu Cacat ya dengan gambarnya Nah kita lanjutkan yang ketiga sayang Gambar seri yang ketiga Yang mana ya tadi Oke Ada tiga subyek nih Kalimatnya apa ya Nah Disini subyeknya Ibu beri Udin Beni Dan Edo Bertemu kembali ke esokan harinya Beni dan Udin Terlihat sangat ceria Kalian lihat nih ekspresi Beni dan Udin ya Mereka makan ya ceria Oke Sedangkan Edo terlihat murung Ekspresinya Nah Lanjut gambar seri keempat sayang Ini gambar seri yang keempat Tuh Yang berbaring siapa ya Siapa kira-kira Edo benar sekali Edo ya pakai baju biru ya Nah Kalimatnya yaitu Pada sore harinya Ibu berikan keterangan waktu Udin dan Udin dan Beni mendengar bahwa Edo sedang sakit Dan Mereka Segera menjenguk Edo Ternyata Edo sakit karena Setelah bermain pasir Edo tidak mencuci tangan Sebelum makan Benar ya tadi ya Edo langsung Menyantap makanannya Ya Tidak mau mencuci tangan terlebih dahulu Nah Kalian jangan seperti Edo Nanti bisa sakit Karena kuku kalian ini bisa Kemasukan kuman Setelah bermain Ya Jadi Sebelum makan Sesudah makan Kalian Usahakan untuk Mencuci tangan Baik Anak-anak Rangkailah kalimat Yang sudah kita buat Menjadi sebuah cerita Berdasarkan Gambar Seri Oke Masih ingat kalimatnya Masih ya Judulnya apa tadi Nah ini yang pertama Yaitu Mencuci tangan Sebelum makan Baik anak-anak Kita rangkai Untuk kalimat Yang pertama Pada suatu hari Udin Beni Dan Edo Sedang bermain pasir Bersama Di pinggir pantai Cocok ya Oke Nah Untuk kalimat yang kedua Setelah selesai bermain Mereka langsung pulang Untuk makan siang Beni mencuci kedua tangannya Sedangkan Edo Langsung menyantap makanan Tanpa mencuci tangan terlebih dahulu Itu kalimat Untuk gambar yang kedua Untuk gambar yang ketiga sayang Nah disini Udin Subyeknya tiga ya Udin Beni Dan Edo Bertemu kembali Keesokan harinya Beni Dan Udin Terlihat Sangat ceria Sedangkan Edo Terlihat Murung Pada sore harinya Udin dan Beni Mendengar Bahwa Edo Sedang sakit Dan mereka Segera Menjenguk Edo Ternyata Edo sakit Karena setelah Bermain pasir Edo Tidak mencuci tangan Sebelum Makan Kira-kira Sesuai tidak Anak-anak Dengan Gambar seri Yang ibu berikan tadi Coba yang di rumah Boleh dinyalakan micnya Sesuai ya Oke Jadi Yang harus kalian ingat Adalah Apa yang harus diingat Gambar Mencuci tangan Rajinlah mencuci tangan Contohnya setelah bermain Sebelum makan Dan sesudah makan Dari luar Masuk Bermain Jangan lupa Habis bermain Apapun Yang kalian sentuh Dari luar Begitu Masuk ke rumah Langsung cuci tangan Apalagi sekarang Jamannya virus corona Bahaya sekali Oke Baik anak-anak Tetap di program Kesayangan kita Ibu akan segera kembali Setelah yang mau lewat Berikut ini Tetap di Belajar dari rumah Bersama Guruku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Narga cabai Terutama cabai rawit Yang hingga tembus 100 ribu per kilo Tembus saja Ini memberikan efek Yang cukup Signifikan Stock buffer vaksin Bisa digunakan Untuk mempercepat Terbentuknya Kegembalan kelompok Di tengah pandemi Covid-19 Militar Korea Selatan Memperketat Penjagaan Dan pengawasan Bangunan tiga lantai Di daerah Zabziman Di Tepi Utara Tersebut runtuh Dan menyebabkan semua orang terangkap Aji yakin Bruno Moreira Akan bermain bagus Di pertandingan berikutnya Termasuk tiga pemain asing lainnya Aji puas Dengan penampilan mereka Hai 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 Anak kelas dua di kota Surabaya Dan anak-anak ibu yang di virtual zoom Apa masih semangat nih Belajarnya Masih semangat ya Masih Micnya boleh dinyalakan Ibu ingin dengar suaranya Masih Oke Sekarang ibu Ibu mau ngecek nih semangatnya Kalau ibu tanya Mana semangatmu Kalian jawab Ini semangatku Kelas dua Yes Bisa Bisa ya Bisa Yuk Coba ibu tanya Mana semangatmu Ini semangatku Kelas dua Untuk yang di rumah juga semangat dong Sekali lagi ibu tanya ya Semua harus jawab Mana semangatmu Ini semangatku Kelas dua Yes Oke Kelas dua di kota Surabaya Memang hebat-hebat ya Anak-anak ibu yang di SDN Kertajaya Juga luar biasa Nah Kita lanjut belajarnya ya Kalau masih semangat Di sini Terakhir tadi Ibu berpesan Rajinlah mencuci tangan Ya Jangan sampai kalian Sakit seperti Edo Hanya karena Lupa mencuci tangan Hilangkan kebiasaan kalian Ya Dari luar rumah Masuk Langsung ibunya Masak kue Ya Ada jajan Langsung kalian ambil Wah Dimakan Jangan Diingat-ingat pesan Bulilah Kalau Setelah selesai bermain Kalian harus Cuci tangan Oke Nah Sekarang kita lanjutkan ya sayang Ibu mempunyai Empat gambar seri Di sini Nah Belum urut jelasnya Tugasmu adalah Mengurutkan Ya Menjadi runtut Secara logis Oke Ibu tampilkan dulu ya Gambarnya apa saja Nah Sudah tampil semua nih Kira-kira Boleh nyalakan Yang bisa Yang Pertama yang mana ya Coba Boleh Siapa yang mau jawab Yang pertama yang mana ya Boleh angkat tangan Yang mau jawab Oke disitu ada Mbak Siapa ini ya Namanya sendiri ya Siapa Ini ada Siapa ini ya Krishna Krishna Nomor satu Mana ya Kira-kira Yang mana ya sayang Ada hujan Ada hujan lebat Atau banjir Kira-kira yang mana Krishna Yang gambar Gambar mana sayang Ya disebutkan Gambar ya Oke Ada hujan lebat ya Boleh dilihat di layar TV-nya Nah Tapi jangan dekat-dekat ya Agar kesehatan matanya Tetap Terjaga Oke Benar sekali Krishna Yang pertama hujan dulu Hujan lebat ya Hujan lebat Tidak henti-henti Sehingga Gambar yang kedua apa ya Coba Siapa yang bisa Gambar yang kedua Banjir Betul Banjir Nah Kalian sudah bisa Mengurutkannya Yang ketiga Yang mana nih Ada anak-anak SDN Kertas Jaya ini ya Memberi Betul Memberi sembangan Ada Yang mengkordinir Untuk mengumpulkan Bantuan sayang Untuk korban Bencana Bencana banjir Dan Gambar yang terakhir nih Ada Pak RT Nah Ada Pak RT ya Menerima sumbangan Dari anak-anak SDN Kertas Jaya Oke Nah Kalau sudah Runtut Baru nanti Bisa dibuat Sebuah cerita Ini sudah Runtut ya Secara logis ya Sayang ya Nah Itu adalah tugas kalian Hari ini Oke Yang sudah Disusun tadi Itu Kalian buat cerita Berdasarkan gambar seri Ibu beri panah ya Ibu beri panah ya Tadi sudah kalian beri angka Sekarang ibu beri petunjuk Yaitu panah Nah Paham ya Nanti Tugas kalian Jangan lupa Difoto ya Bersama kalian Mengerjakan Kemudian Hasilnya Juga Jangan lupa Dikirim ke ibu guru Agar Kalian dapat nilai Untuk Bahasa Indonesia Baik Anak-anak Itu Tugas kalian Hari ini Kira-kira Ada yang Masih bingung Dari cerita Membuat cerita Berdasarkan gambar seri Atau mungkin Ada yang masih Bingung Bagaimana ya Cara membuat Kalimatnya tadi Masih ingat Atau Masih bingung Boleh angkat tangan Yang mau tanya Tidak ada Untuk Dikumpulkan kapan Bolehlah Terakhir Oke Terima kasih Dikumpulkannya Secepatnya ya Setelah Tayangan JPTV ini Kalian Kerjakan Ya Di buku tulis Kemudian Kalian foto Secepatnya Kalau bisa Ya Kalau Kalian Sudah selesai Kenapa Harus ditunda-tunda Tidak perlu kan Ya sayang Oke Kalau tidak ada Pertanyaan lagi Ibu akhiri Karena sudah Tidak terasa 30 menit Kita sudah Belajar Bersama Ya Tetap semangat Belajar dari rumah Bersama guruku Oke Oke sayang Pesan ibu Nah Prokes Jangan sampai Kalian lupa Apa saja Bu Memakai masker Ketika kalian Keluar rumah Jangan sampai Dilepas ya Karena Virus koronanya Masih ada Ya Kemudian Ibu berpesan lagi Kalau Keluar rumah Bertemu Sama Orang Asing Nah Jaga jarak Ya sayang Jangan Dekat Karena Sekarang banyak OTG OTG itu Orang tanpa Gejala Di mana Dia kena Virus Tapi Tidak Kelihatan Jadi Jaga jarak Dan yang ketiga Ingatkan Tadi Ya Apa itu Cuci tangan Baik Anak-anak Sebelum Mengakhiri Pembelajaran Kita berdoa dulu ya Yuk Berdoa Berdasarkan Agama dan Keyakinan kita Masing-masing Berdoa Mulai Berdoa Selesai Nah Anak-anak Semoga Pelajaran yang kita Dapatkan hari ini Bisa bermanfaat Untuk kalian Dan Jangan lupa Tetap Stand by Kita nantikan Acara yang Kita Sayangi Bersama Yaitu Program Apa Masih ingat Belajar dari rumah Bersama Guruku Guruku Oke Oke sayang Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Oke Yang di virtual zoom Sampai jumpa sayang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!